Dan pihak sekolah, jadi bagaimana caranya agar menghindarkan siswa-siswanya untuk tidak melakukan pembulian. Nah, sangat penting dan menjadi kewajiban pihak keluarga, terkhusus orang tuanya, dan pihak sekolah harus sering-sering memberikan pencerahan, memberikan edukasi agar supaya sesama teman di lingkungan sekolah itu bisa saling menghargai, menghormati, saling menyayangi. Dan hal tersebut tentunya pembulian tidak akan terjadi. Tapi kalau misalkan saya melihat sering terjadi pembulian di lingkungan sekolah, berarti menurut saya itu gagal pihak sekolah dan pihak keluarga dalam memberikan edukasi kepada siswa-siswanya dan ataupun anaknya. Terlepas pembulian itu terjadi di luar lingkungan sekolah atau di dalam sekolah, tapi peranan sekolah itu sangat penting. Karena antara korban dan pelaku itu kan sama-sama statusnya berteman dan sekolah yang sama. Nah itu yang tadi di awal saya bilang, sangat penting pihak sekolahan memberikan pencerahan atau edukasi terhadap siswa-siswanya, semuanya di lingkungan sekolahan itu. Bagaimana caranya agar supaya tidak terjadi pembulian, ya harus banyak, sering-sering memberikan edukasi, gitu. Apa yang menjadi sanksi dan segala macamnya itu, karena itu menjadi doktrin yang baik, gitu. Untuk menghindarkan terjadi pembulian, gitu. Kalau menurut saya, kalau misalkan dari pihak keluarga orang tua, melihat adanya pembulian yang diduga dilakukan oleh anaknya, ya mau gak mau ya, dia harus legowo dan menerima apa yang menjadi kenyataan. Jadi jangan membiarkan anak yang salah tapi tetap dibela, ya toh, ya biarkanlah, berproses. Ya hukum itu kan tetap berjalan, gitu. Jadi jangan sampai pihak keluarga mengetahuin bahwa si anaknya melakukan kesalahan pembulian, justru masih tetap dibela, itu hal yang keliru. Jadi kita harus objektif, jangan subjektif. Jadi kalau anak yang keliru, ya kasihlah pencerahan biar supaya menyadari bahwa apa yang menjadi sikap dan perilakunya itu salah. Biar supaya ada introspeksi diri, biar kedepannya bisa lebih baik dan lebih hati-hati. Pastilah itu menjadi kewajiban pihak orang tua untuk memberikan pengawasan kepada anaknya. Apalagi anak yang masih di bawah umur, ya toh, dia perlu pendidikan, disekolahkan, ya toh. Karena lingkungan sekolah, lingkungan sosial itu punya peranan yang penting, gitu. Karena dibandingkan di lingkungan keluarga sendiri, pihak keluarga agak sedikit berkurang ya untuk memaksimalkan, memberikan edukasi kepada anaknya. Karena anak ini bisa baik atau sebaliknya itu kan tergantung dari sirkel pertemanannya. Kalau melihat dari sirkel pertemanannya pun juga mengarahkan dia untuk menjadi tidak baik, ya anak itu bisa saja menjadi tidak baik. Nah makanya peranan keluarga sangat penting. Selesai sekolah, tanyakan apa yang menjadi kegiatan, kira-kira kalau ada permasalahan, suruh welcome saja, suruh ceritakan layaknya orang tua ini seperti teman. Jadi anak itu pun juga tidak segan untuk menceritakan apa yang menjadi hal-hal atau permasalahan-permasalahan yang dia alami di sekolah atau di luar. Jadi disitulah peranan orang tua yang sangat penting. Jadi bisa meluruskan apabila melihat adanya sikap atau perbuatan atau perilaku anaknya yang keliru. Nah jadi disitulah biar orang tua itu memberikan edukasi. Jadi biar supaya lebih baik anak itu. Bang boleh dibilang orang tua kecolongan juga bang? Oh iya, pastilah. Itu kecolongan. Dan menjadi beban sikis si orang tua itu. Ya tidak mungkin orang tua itu akan santai-santai saja melihat anaknya dihadapan dengan permasalahan. Yang namanya seorang korban, apalagi disini dia punya keluarga, tentunya dia tidak akan diam melihat si anak itu jadi korban pembulian. Gimana? Terlepas dia anaknya pejabat petinggi pemerintahan atau anaknya artis. Tapi memang saya melihat pembulian itu memang susah untuk dihilangkan. Dari mulai zamannya saya kecil, sekolah dasar, SMP, SMA, bahkan kuliah, bahkan sampai bekerja. Pembulian itu pasti ada. Jadi bukan berarti karena dia punya kekuatan di belakang layar, dia seorang anak pejabat petinggi pemerintahan atau seorang artis orang tuanya itu. Tapi memang ini sudah menjadi kebiasaan yang turun-temurun. Budaya pembulian itu terlepas anak itu di bawah umur atau anak itu sudah yang namanya hukum itu kan pasti mengatur apa yang menjadi kondisi hukum. Dan hukum itu kan harus tegak lurus. Nah terlepas si pelaku ini anaknya seorang artis ataupun petinggi atau pejabat petinggi pemerintahan. Tapi hal tersebut harus dikesampingkan. Seorang aparat penegak hukum dalam menangani perkara ya dia harus objektif. Kalau si pelaku itu keliru, buktinya sudah cukup. Ya mau nggak mau ya tetap berjalan. Tetap on the track. Oke, jadi seiringnya waktu berjalan ya dari pihak sekolahan juga pasti tentunya akan membuka ruang ya dengan berstatement. Ya itu nanti pasti akan, momennya itu pasti akan ada. Dan itu menjadi kewajiban juga. Karena tentunya ya masyarakat ini kan sekarang kan sudah pinter-pinter ya. Apalagi teknologi caking dan gitu. Jadi meskipun pihak sekolahan dia katakanlah mengungkiri atau bilang oh itu bukan siswa saya atau bagaimanapun. Itu kayak namanya masyarakat luas itu gampang bisa mendapatkan bukti-bukti yang akurat. Itu ya tentunya kalau misalkan memang sudah ada statement di media sosial terkait apa korban pembulian dan si pelaku pembulian ada di sekolah di mana-mana. Ya menjadi kewajiban biar sekolah. Dia harus memberikan apa sedagman ya bagaimana caranya bisa apa syukur-syukur memediasikan agar supaya terjadi penyelesaian yang baik. Ada rumpin solusi antara pihak si korban dengan pelaku. Kira-kira sebut itu kan kembali lagi apakah si korban itu mau memaafkan atau tidak kan. Sebenarnya kita kembali lagi ke keluarga atau diri pribadi si korban itu. Yang namanya berperkara ya. Tentunya di mana-mana itu mau itu masuk ke litigasi atau non-litigasi. Tentunya diupayakan, dikedepankan penyelesaian secara kekeluarga. Tentunya kan. Nah, daripada menempuh jalur hukum, pastinya akan tersita waktu tenaga pikiran dan juga biaya. Nah itu kan kembali lagi apakah si korban itu legawa atau enggak kan. Kalau dia enggak legawa ya, dia kan ada hukum. Dia bisa menempuh jalur hukum. Nah, kan udah disediakan negara. Ya toh, tinggal pilihan. Ya kalau orangnya memaafkan, ya pasti mengkedepankan restoranin jatuh. Menyelesaian secara kekeluarga yang lebih baik daripada menempuh jalur hukum. Kembali lagi, tidak bisa memaksa. Saksikan terus. Rasis, more artis dan selebritis. Bukan gosip, tapi fakta. Terima kasih.